Selain bakso, cui mie menjadi salah satu olahan khas malang yang banyak diburu masyarakat dan wisatawan. Memiliki tekstur yang beragam, cui mie masih menjadi primadona hingga sekarang. Harganya pun terbilang sangat murah dan ramah kantong dibandingkan dengan olahan lain. Cui mie produksi rumah mie ini salah satunya. Sudah bertahan sejak 15 tahun lamanya, olahan yang dibanderol Rp10.000-18.000 ini sekarang sudah hadir di Terminal Kopi Malang, Lantai 1, Pasar Terpadu di Noyo. Menariknya, cui mie yang awal mulai dijual di depan rumah itu sekarang sudah memiliki banyak varian rasa. Seperti cui mie gobios dengan level khusus, cui mie tom yum, cui mie kikil pedas, hingga cui mie ayam jamur. Kenalkan nama saya Ibu Mumun Hariati. Kami bergerak di usaha mie dengan nama Rumami. Mie kita ini terbuat dari bahan-bahan yang tentunya sangat hygienis dan sangat dijaga kebersihannya. antara lain seperti tepungnya, bumbu masaknya, dan lain-lainnya. Dan Mie ini adalah curi kas Malang, cui mie Malang. Dan kita bergerak di bidang ini bersama dengan UKM yang ada di Malang. Rumah Mie ini berdiri sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan kita pertama pernah berjalan di, kita jualan secara PKL, berjaga-gagi 5. Terus kita juga kebetulan jualan di rumah, tapi karena kurang bisa, apa namanya, booming ya, dengan rumah Mie ini ya. Terus kita ada di UKM Aki, aku kuliner Indonesia, dan akhirnya kita bergabung di Terminal Koti Malang. Dan kita tetap ingin maju bersama-sama untuk mengenalkan produk-produk yang ada di UKM ini. Dapat bertahan selama 15 tahun lamanya, pelaku usaha rumah Mie, Mumun Hariyati, melakukan banyak inovasi yang harus dilakukan. Namun, tetap menjaga kualitas rasa. Selain membuat banyak varian rasa, Mumun juga memilih untuk membuat minyak wijan sendiri yang dibuat sesuai dengan resep keluarga. Untuk melebarkan sayapnya, Mumun pun memilih bergabung dengan Terminal Kopi Malang. Dengan bergabung di salah satu pusat kopi terlengkap di Malang ini, ia optimistis cuwi mie yang diproduksi bersama adiknya itu akan semakin laku keras. Mengingat, Terminal Kopi Malang berada di pusat kota dan di kawasan pendidikan. Selain bergabung di Terminal Kopi Malang, Mumun juga menjajahkan produknya tersebut secara online. Pengiriman bahkan sudah dilakukan hingga ke beberapa daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Semarang. Produk mie yang dikirim berbentuk frozen dan dapat bertahan selama beberapa hari dalam masa pengiriman. Akhirnya ya ini, kita tebal rosur, kita bikin kremel, juga kita bikin event-event di sini. Yang penasaran bisa langsung datang ke lantai 2 pasar tempat di Noyo ya, gengs. Di sana kalian bisa menikmati banyak varian olahan cuwi mie, hingga sederet olahan lain yang mampu menggoyang lidah. Harganya pun sangat murah. Juni super lezat ini dibanderol mulai dari 10.000 hingga 18.000 rupiah aja loh, dan pasti akan bikin kalian ketagihan. For your information, Terminal Kopi Malang merupakan salah satu pusat kopi yang merupakan hasil kerjasama antara manajemen mall di Noyo City, kamar dagang induk usaha mikro kecil menengah, komunitas aku kelinen, komunitas dan pegiat kopi, dan media berjejaring terbesar di Indonesia, Malang Times, dan Jatim Times. Terima kasih telah menonton!